Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh Sean Hornbeck dan juga Ben Aungby. Jadi ini terjadi pada tahun 2002 di Missouri, Amerika Serikat. Ada seorang anak laki-laki yang berusia 11 tahun yang bernama Sean Hornbeck, ibunya bernama Pam Akers dan ayah tirinya bernama Craig Akers. Dan walaupun Craig bukan ayah kandungnya, tapi Craig benar-benar menyayangi Sean seperti putranya sendiri. Mereka bahkan menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga dan mereka benar-benar keluarga yang bahagia. Sean adalah seorang anak yang memiliki jiwa petualang, memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi, dia juga suka bermain video game, dia menyukai baseball, dia juga suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Lalu pada tanggal 6 Oktober tahun 2002, Sean meminta izin pada orang tuanya untuk pergi bersepeda karena hari itu dia merasa bosan. Jadi dia berencana pergi ke rumah temannya yang jaraknya hanya setengah mil dari rumahnya. Sean juga bilang kalau dia akan pulang sebelum malam tiba dan juga orang tuanya tahu kalau Sean takut gelap, jadi mereka tidak khawatir, mereka tahu kalau Sean pasti akan cepat pulang. Kemudian jam makan malam pun tiba tapi Sean tidak juga pulang dan mereka mulai khawatir karena belum mendapat kabar dari putranya. Lalu ibunya menelpon temannya Sean dan menanyakan apakah Sean masih ada di sana dan temannya ini bilang kalau Sean sama sekali tidak datang ke rumahnya. Orang tuanya Sean kemudian pergi memeriksa tempat-tempat yang biasa putranya datangi tapi mereka tetap tidak menemukannya. Mereka lalu melaporkan hal ini ke kantor polisi dan dengan cepat polisi melakukan pencarian dan dibantu dengan para sokarelawan. Mereka mulai menyusuri hutan, mereka mencari di sepanjang jalan utama, mereka juga mencetak poster lalu menempelkannya di jalan. Mereka juga menanyakan orang-orang yang ada di jalan sambil menunjukkan foto Sean dengan harapan mereka bisa menemukan putranya. Selama berminggu-minggu mereka melakukan pencarian tapi mereka tidak menemukan jejak sepeda dan mereka tidak mendapatkan informasi apapun yang mengarah pada putranya. Meskipun begitu, orang tua Sean percaya kalau putranya pasti ada di luar sana dalam keadaan sehat. Bahkan selama pencarian itu berlangsung, orang tua Sean mendirikan sebuah yayasan yang disebut dengan Yayasan Hornbeck dan mereka menarik seluruh dana pensiun mereka dan menggunakan semua uang yang selama ini mereka tabung untuk mencari putranya. Dan mereka juga berharap dengan adanya yayasan ini, mereka akan mendapatkan lebih banyak sokarelawan untuk dapat membantu menemukan Sean. Orang tua Sean juga pergi ke salah satu acara televisi The Montel Williams Show dan bertanya kepada Sylvia Brown yang merupakan seorang paranormal dengan harapan mereka bisa mengetahui keberadaan putranya. Tapi menurut Sylvia, kalau Sean sudah meninggal dan tubuhnya ada di bawah dua batu besar bergeriki dan tentu saja ini membuat orang tua Sean merasa sangat sedih dan mereka sangat putus asa. Empat tahun kemudian, sekitar 50 mil jauhnya dari tempat Sean menghilang di Beaufort Mountain, seorang anak laki-laki yang berusia 13 tahun yang bernama Ben Ownby tiba-tiba menghilang. Sekitar jam 4 sore, orang tua Ben, Don dan Doris mulai panik karena putranya tidak juga pulang. Mereka mencoba menelpon ke sekolah tapi pihak sekolah tidak tahu keberadaan Ben dan hal ini yang membuat mereka semakin khawatir lalu mereka melaporkan hal ini ke kantor polisi. Dan ternyata sore itu ada salah seorang anak laki-laki yang berusia 15 tahun yang bernama Mitz Holtz yang juga tetangga Ben. Dia melihat Ben turun dari bus sekolah sekitar jam 3 lewat 30 sore. Dan beberapa menit kemudian saat Ben sedang duduk di halte, dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Dia melihat ada sebuah mobil yang berhenti dan menarik Ben masuk ke dalam mobil lalu pergi melaju dengan sangat kencang. Dia juga bilang pada polisi kalau kendaraan itu adalah mobil Nissan berwarna putih dan dia memberikan deskripsi mobil itu dengan sangat-sangat detail sampai FBI tidak percaya dengan keterangan yang dia berikan dan menganggap kalau Michelle mengarang cerita itu. Padahal sebenarnya Michelle adalah seorang yang fanatik dengan mobil truk jadi dia bisa mengingat setiap detail kendaraan hanya dalam beberapa menit saja. Tapi satu-satunya yang tidak dia ingat adalah pelat nomor mobil Nissan itu. Polisi kemudian mengumumkan atau menyiarkan mengenai mobil Nissan putih itu dan karena orang-orang di sana saling mengenal satu sama lain jadi mereka tidak tahu siapa pemilik mobil itu. Dan ternyata ada seorang anak laki-laki yang bernama Mike yang jarangnya hanya 45 menit dari Kirkwood, Missouri dan dia tahu siapa pemilik mobil putih itu. Salah seorang rekan kerjanya yang juga seorang manajer di Emos Pizza yang bernama Michael J. Devlin yang berusia 41 tahun memiliki mobil Nissan putih dan deskripsi yang digambarkan Michelle sesuai dengan mobil Devlin. Dan menurut Mike bahwa pada hari Ben menghilang Devlin terlihat tidak dalam keadaan sehat dan wajahnya terlihat pucat jadi sekitar jam 12 lewat 50 siang dia meminta izin untuk pulang dan istirahat di rumah. Tapi menurut Mike, Devlin saat itu terlihat berbeda tidak seperti Devlin yang biasanya. Keesokan harinya Mike pergi ke apartemen Devlin dan di sana dia melihat mobil Devlin terlihat sangat mencurigakan. Dia melihat tanah atau debu berwarna merah yang menempel pada ban mobil dan dia semakin curiga saat dia menyadari kalau jalanan di kota tidak berwarna merah. Mike kemudian menelpon polisi dia memberitahu polisi kalau rekan kerjanya itu sangat mencurigakan dan selama dua hari polisi mengamati gerak-gerik Devlin lalu mereka memanggil FBI untuk membantu penyelidikan dan juga seorang agen FBI yang juga seorang wanita yang bernama Lynn Willard yang juga dikenal dengan Human Polycraft Machine atau seseorang yang bisa mendeteksi kebohongan. Mereka lalu pergi ke Emos Pizza untuk memberi sata Devlin. Mereka juga mengajukan beberapa pertanyaan dan mereka juga bilang kalau mereka akan memeriksa mobilnya. Pada saat mereka berinteraksi dengan Devlin dia terlihat tidak berani menatap mereka. dia juga terlihat sangat gugup dan saat mereka mulai bertanya mengenai Ben dan apa yang telah terjadi padanya Devlin justru membicarakan hal-hal lain yaitu Sean lalu mereka bertanya apakah Ben juga ada di sana. Kemudian Devlin bilang ya Ben ada di sana. FBI kemudian membawa Devlin pergi menuju apartemennya dan saat itu Devlin sangat kooperatif dia lalu membuka pintu apartemennya dan polisi menemukan Sean dan Ben sedang duduk di sofa sambil bermain video game. Sheriff lalu mengumumkan kepada publik bahwa mereka memiliki berita yang luar biasa yaitu mereka telah berhasil menemukan Sean dan Ben di tempat dan rumah yang sama. Dan ya ini membuat banyak orang-orang terkejut dan terutama orang-orang yang tadinya tidak percaya kalau Ben dan Sean masih hidup. terutama Sean yang sudah dinyatakan hilang selama empat tahun. Sementara Sean sempat berpikir kalau dia tidak akan pernah kembali pulang ke rumah orang tuanya dia juga sempat berpikir kalau tidak akan ada yang dapat menemukannya. Tapi setelah FBI menemukan mereka Sean menyadari bahwa itu adalah waktunya dia keluar dan kembali kepada keluarganya. Sean dan Ben akhirnya bisa dipertemukan kembali kepada keluarga mereka walaupun sebelumnya mereka telah melalui banyak siksaan dan mereka memerlukan waktu untuk kembali menjalani kehidupan dan rutinitas mereka. Polisi juga menanyakan kepada Sean apa yang sebenarnya terjadi pada saat dia menghilang dan Sean bilang pada hari itu pada saat dia pergi keluar mengendari sepedanya dia mendengar ada sebuah mobil dari belakangnya dan mobil ini juga melaju dengan sangat cepat dan menabraknya dari belakang. lalu dia terlempar dari sepedanya. Sean melihat seorang pria besar menangkapnya dan memasukkannya ke dalam mobil kemudian mengikat tangannya dan Sean menyadari kalau dia harus menuruti apa yang dikatakan Devlin setelah Devlin mengeluarkan pistolnya. Devlin juga bilang pada Sean kalau dia berada di tempat yang salah dan pada waktu yang salah. Sean lalu dibawa ke apartemennya dan disana dia mengalami penyiksaan setiap hari dan juga pelecehan. Begitu juga saat Devlin pergi bekerja dia akan mengikat Sean agar dia tidak melarikan diri dan dia akan kembali ke apartemennya pada saat dia makan siang dan memberikan Sean makanan. Sebenarnya Sean tidak pernah mencoba melarikan diri karena Devlin bilang kalau dia mencoba melarikan diri maka dia akan menyakiti seluruh keluarganya. Dan seiring berjalannya waktu pada saat Sean sudah menuruti keinginan Devlin suatu malam Devlin membawa Sean ke sebuah tempat yang tidak ada penguninya dan disana Devlin mencoba untuk mengakhiri hidup Sean. Tapi Sean bilang kalau dia bersedia melakukan apapun yang dia inginkan. Sean akhirnya membuat kesepakatan dengan Devlin dia tidak akan pernah mencoba melarikan diri. Dia juga setuju mengganti namanya menjadi Sean Devlin. Devlin lalu mengizinkan Sean pergi berjalan-jalan dengan tetangganya berinteraksi dengan mereka, menghabiskan waktu di rumah tetangganya dan orang-orang disana tidak merasa curiga sama sekali walaupun mereka tahu kalau Sean tidak pergi ke sekolah. Karena mereka berpikir kalau Devlin dan Sean adalah ayah dan anak dan itu benar-benar terlihat sangat meyakinkan. Pernah suatu kali saat Sean dan juga tetangganya ini menonton bersama mereka melihat ada foto Sean yang diberitakan di televisi mereka juga bertanya pada Sean apakah itu dirinya dan dengan ekspresi biasa dia bilang bukan itu bukan saya, mungkin itu remaja lain yang mirip dengan saya. Setelah mendengar hal ini, tetangga Sean juga tidak melakukan apa-apa. Suatu hari Devlin mulai merasa bosan dengan Sean dan ingin mendapatkan seorang anak laki-laki yang lebih muda dari Sean dan Sean meminta untuk tidak melakukan hal ini pada anak laki-laki lain tapi Devlin mengabaikannya, dia bahkan membawa Sean. Pada saat Devlin mencoba menyerang Ben, Sean mencoba melindungi Ben bahkan saat Ben menangis, Sean mencoba menenangkannya. Jadi pada saat mereka tinggal bersama di rumah Devlin Sean melindungi Ben agar apa yang dialami oleh Sean tidak dialami oleh Ben. Michael J. Devlin lalu didakwa dengan dua dakwaan yaitu penculikan dan tindakan kriminal bersenjata. Lalu pada tanggal 18 Januari 2007, Devlin mengaku tidak bersalah kepada publik tapi jaksa dalam kasus tersebut bilang kalau Devlin sudah mengaku bersalah. Dalam sebuah wawancara, Devlin bilang kalau dia merasa kesepian sebelumnya karena sebagian besar temannya telah menikah dan telah menjalani kehidupan mereka masing-masing. Jadi perlahan mereka tidak pernah bertemu dan tidak pernah komunikasi. Dia juga mengakui kalau dia sangat bahagia saat Sean tinggal bersamanya. Dan satu-satunya yang dia khawatirkan adalah apa yang dipikirkan orang tuanya dan bagaimana dia menjelaskannya. Lalu pada tanggal 8 Oktober, Devlin mengaku bersalah dan dia dicatui 74 hukuman penjara seumur hidup. Lalu pada tanggal 9 April tahun 2011, dia diserang dengan menggunakan pemecah es oleh salah seorang narapidana yang bernama Troy L. Venton. Dia juga sempat dibawa ke rumah sakit. Lalu setelah dia pulih, dia dibawa kembali ke penjara. Sementara Sean Honberg kembali ke rumah orang tuanya dan seiring berjalannya waktu, dia menyelesaikan sekolahnya. Dia juga kembali menghabiskan waktu dengan orang tuanya dan dia juga membuat tato di kedua tangannya. dan dia bilang itu adalah hal terpenting baginya. Well, terima kasih sudah menonton video ini. Aku harap kalian menyukainya dan sampai jumpa di video selanjutnya.